Di sini kita mempunyai soal mengenai turunan. Diketahui fx sama dengan x kwadrat plus 3 per 2x plus 1. Yang ditanya adalah jika f aksen x menyatakan turunan pertama fx, maka f0 tambah 2 kali f aksen 0 sama dengan, kita harus tahu rumus dasar turunan adalah fx sama dengan a kali x pangkat n, maka f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n-1. Lalu kita juga harus tahu bahwa jika fx merupakan pecahan dari fungsi yaitu u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen v minus v aksen u per v kwadrat. Maka pertama-tama kita akan turunkan fx-nya, yaitu fx sama dengan x kwadrat plus 3 per 2x plus 1. Kita turunkan menjadi f aksen x. Kita gunakan rumus yang u per v ini. Kita misalkan x kwadrat plus 3-nya u dan 2x plus 1-nya adalah v. Maka kita dapat u aksen-nya adalah dengan menggunakan rumus dasar turunan menjadi 2x. Sedangkan v-nya kita biarkan saja 2x plus 1 minus v aksen u. Turunan dari 2x plus 1 adalah 2. Sesuai dengan rumus dasar turunan juga. Dikali u, u-nya adalah x kwadrat plus 3. Dibagi v kwadrat, 2x plus 1 kwadrat. Kita kali masuk menjadi 4x kwadrat plus 2x minus 2x kwadrat minus 6 per 2x plus 1 kwadrat. Ini sama dengan 2x kwadrat plus 2x minus 6 per 2x plus 1 kwadrat. Sekarang yang ditanya adalah f0 tambah 2x f aksen 0. Maka kita masukkan dulu f0-nya berapa. Jadi f0 sama dengan 0 kwadrat plus 3 per 2 dikali 0 plus 1. Maka sama dengan 3 per 1, yaitu 3. Maka disini didapat 3 ditambah 2 dikali f aksen 0. Kita masukkan ke yang ini, persamaan yang f aksen x. Maka menjadi 2 dikali 0 kwadrat, ditambah 2 dikali 0, minus 6 per 2 dikali 0, tambah 1 kwadrat. Sama dengan 3 plus 2 kali 0, tambah 0, minus 6 per 1 kwadrat. Maka menjadi 3 tambah 2 dikali minus 6. Sama saja dengan 3 minus 12. Sama dengan minus 9. Maka jawabannya yang B. Ini solusinya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!